Hai guys it's me Rahma and welcome back to Marahmadani channel so kali ini aku mau review skincare yang udah aku cobain selama 35 hari jadi aku udah yakin mau kasih hannes review untuk produk ini dan seperti yang aku tulis di judul hari ini aku mau review skincare dye and night krimnya MS Glow jadi packagingnya kayak gini buat kalian yang belum pernah lihat kayak gini dan produk ini udah betul M jadi udah aman kalau kalian pengen cobain dan buat yang udah penasaran langsung aja kita ke reviewnya without any further ado let's go to the review so aku mau mulai reviewnya dari variannya dulu jadi MS Glow ini ada empat varian jadi variannya itu ada yang Whitening dan Acne luminous dan ultimate kalau yang Whitening so pasti dia buat yang mencerahkan dan memutihkan gitu Acne untuk jerawat dan luminous yang aku cobain sekarang ini yaitu buat ngilangin dark spot atau hyperpigmentasi dan yang terakhir itu ultimate buat anti-aging nah untuk beratnya ini 12 gram Hai dan harganya aku beli satuannya itu Rp75.000 jadi harganya itu bervariasi mulai dari Rp65.000 sampai harganya Rp85.000 tergantung beda-beda tokonya jadi aku belinya itu di Shopee kalian bisa cek aja di toko-toko yang ada di Shopee banyak banget yang jual kalian pilih aja dan cari toko yang udah terpercaya yang udah pasti jual yang asli jadi ini udah bepom dan pasti udah aman dan menurut aku untuk produk yang beratnya cuma 12 gram ini tricky banget gak sih coba kalian lihat dia tuh cuma sedikit tapi di bawah itu kosong gitu jadi kayak penipuan gitu guys isinya cuma dikit tapi packagingnya gede dan kita lanjut ke teksturnya buat teksturnya dia beda banget antara day night creamnya nah dia jadi beda satu kuning satu putih gitu kalau yang putih ini night cream dan yang kuning dia adalah day creamnya nah untuk tekstur night creamnya dia kayak gini dia kayak tekstur moisturizer pada umumnya menurut aku ini enak banget sih dia cepat ngeresap nggak bikin lengket dan nyaman banget kalau dibawah tidur so kalau pakai ini didiamin cuma lima menit aja udah meresap beda kalau sama yang day krimnya dia teksturnya rada berminyak gitu kayak oily kalau kalian tahu kayak lipor cream tuh mirip sama ini guys ada warnanya kuning tebel jadi kalau dipakai itu bisa bikin efek glowing sih buat yang kulitnya krim mungkin suka ya tapi buat yang punya berminyak deh pasti bikin greasy dan kalau nggak di-set pakai loose powder dia bakal kelihatan banget minyaknya oily-nya di muka tapi plusnya si day creamnya itu dia kayak ngasih efek tone up cream gitu so kalau dipakai ke muka dia bikin skin tone kita tuh naik level status skin tone gitu jadi lebih cerah gitu dan kalau udah semakin lama dia makin meresap di kulir jadi ini kayak nyatu aja warnanya tapi tetap aku kurang suka sama teksturnya karena kulit aku berminyak dia bikin oily banget kalau nggak di-set terus kayak agak kurang nyaman gitu Nah untuk hasilnya selama 35 hari pemakaian aku akan tunjukin nanti fotonya muka aku before jadi di before ini aku lagi banyak jerawatan sih dan bekasnya tuh memang banyak dan untuk afternya juga nggak begitu banyak perbedaan cuman bedanya tuh muka aku lebih cerah aja nanti aku tunjukin fotonya di sini jadi kayak lebih cerah aja sedikit tapi buat dark spotnya itu nggak ada perbedaan karena disini kan klaimnya dia buat ngilangin dark spot buat ngilangin hyper frequentasi jadi menurut aku klaim yang itu kurang bekerja sih apa mungkin karena dia masih satu bulanan atau harus ditunggu lagi sampai berapa bulan itu aku kurang tahu ya tapi sejauh ini dia belum menunjukkan hasil yang seperti aku inginkan dan untuk foto afternya tadi aku ambil sebelum aku makeupan jadinya aku makeupannya sama sekali nggak pakai foundation cuma pakai skincare skincare-nya ya MS Glow aku nggak pakai MS Glow sendirian aku pakai tonernya selama ini aku pakai tonernya Hada Labo essence-nya dari Safi dan serumnya aku kemarin cobain yang Sambaimi yang yang share ada yang sama lima minggu aku cobain dan aku mix sama si MS Glow ini dan untuk pemakaian waktu satu minggu minggu kedua minggu pertama dan minggu kedua itu muka aku baik-baik aja nggak ada effort purging sama sekali tapi di minggu ketiga sampai ke minggu keempat itu aku mulai jerawatan tuh di situ nggak berhenti-berhenti jerawatnya mungkin itu pusing ya tapi menurut aku purgingnya cukup lama sampai satu mingguan kalau dibilang mungkin gara-gara dicampur sama ini juga enggak mungkin enggak karena aku udah pakai ini selama satu tahun lebih dan dicampur pakai skincare yang lain atau moisturizer yang lain ini nggak kenapa-napa nggak ada masalah cocok-cocok aja karena dia tuh bahannya itu ingredientnya nggak ada yang bertentangan sama si MS Glow ini karena mungkin kalian tahu kan ada skincare yang nggak bisa dimix karena mengandung bahan aktif yang kalau dimix bisa bikin kulit jadi iritasi nah dari skincare yang aku coba ini satu pun nggak ada yang bertentangan so pasti aman-aman aja kalau misalnya dimix nah karena purging tadi purgingnya belakangan sih orang ini aja masih ada jerawatan yang aku tutupin pakai concealer kalau disuruh buat repurchase atau enggak aku sih enggak repurchase bukan karena dia belum menunjukkan hasil yang aku inginkan ya cerahnya sih udah udah lumayan cerah tapi untuk ngilangin dark spotnya sih belum dan aku tuh nggak sukanya karena tekstur yang krimnya ini tadi itu nggak enak sih dipakai siang-siang dan kalau dipakai di atas makeup tuh dia terada bikin cakey gitu kayak menggumpal gitu dia kayak nggak nyatu gitu sama makeup so aku kurang suka tapi aku bakal terus ngelanjutin buat menghabisin produk ini sampai selesai mungkin kayak satu atau dua minggu lagi ini bakalan habis sama aku jadi aku bakal pakai dan terusin kalau misalnya tiba-tiba berubah misalnya lebih cerah tiba-tiba jarak aku jadi nggak muncul lagi atau kasnya udah memudar seenggaknya aku bakal tulis komentar di bawah kalau aku mau rubah keputusan dan aku buat nggak repurchase ini tapi kalau misalnya aku nggak tulis komentar nanti di bawah berarti aku tetap nggak akan repurchase produk ini dan kayaknya sekian reviewnya ya jadi kesimpulannya dia bikin wajah aku cerah sih cuman dark spot aku belum ada perubahan dan ditambah lagi aku purging satu mingguan lebih belum selesai-selesai dan untuk tekstur day creamnya aku kurang suka karena aku bilang tadi dia rada greasy dipakai untuk kulit berminyak dan nggak begitu masuk kalau dipakai makeup diatasnya jadi aku nggak mau repurchase nah segitu aja review aku kali ini buat kalian semoga ngebantu buat kalian yang pengen nyoba-nyoba MS Glow semoga ngebantu dari review aku dan this is not a sponsor video produk yang nggak cocok sama aku belum tentu nggak cocok sama kalian begitu juga sebaiknya dan kayaknya sekian dulu video kali ini jangan lupa buat like comment dan subscribe bagi yang belum dan jangan lupa juga buat nyalain tombol notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku and don't forget to share my video to your social media like Facebook Twitter and Instagram and thank you so much for watching I'll see you in my next video bye I'll see you in the next video